Bahwa penguasa itu cenderung korup, ya kita lihat penguasa kalau di daerah siapa? Kan ada penguasa eksekutif, ada penguasa legislatif, kan begitu. Ya kalau kita wajar mencurigai bahwa hubungan yang nyaman antara eksekutif dan legislatif ini potensial besar terjadi, potensial terjadi di lapidana korupsi. Kalau menurut pandangan abang nih, ini barusan juga terjadi karena hari ini juga ini disemunat menjadi hari migas dalam pandang ketiga. Kenapa? Karena menurut sejak pagi, demo-nya demo, kemudian siangnya ada laporan tentang migas, nah sekarang diskusinya juga tentang migas. Nah tadi juga ada salah satu permentaan, fasilitasi, dan akumulasi terhadap migas. Itu menurut abang sendiri itu masuk di sektor apa? Apakah ini juga menjadi salah satu penyebab pengawasan terhadap migas ini lemah? Nah itu kan salah satu bukti bahwa potensi terjadi abuse of power. Yang kedua, selain itu, bahwa kalau tidak ada komunikasi yang baik antara misalnya SKK Migas dengan eksekutif dalam konteks ini adalah pemerintah daerah, dengan DPR, kalau tidak ada komunikasi yang baik, mana mungkin berani untuk meminta fasilitas? Mana mungkin berani dia melakukan penyimpangan? Mana mungkin berani dia melanggar etik sebagai enggota legislatif? Kan begitu? Ini selain pelanggaran etik, ini kan juga bisa kita maknai sebagai abuse of power, kan begitu? Penyelakuan kowenang, dia sebagai pejabat publik, kan begitu? Dari sisi hukumnya, kalau misalnya Dewan minta fasilitasi ke SKK Migas, itu masuk apa ya? Ya saya kira bisa lewat etik dulu. Bisa lewat etik di internal DPRD dulu. Kita lihat karena DPRD ini kan memiliki imunitas. Itu bisa diperiksa dulu di internal, kemudian mereka yang menyimpulkan apakah ini termasuk dalam pelanggaran etik atau ada unsur pidana di situ, yaitu kaitannya dengan korupsi, korupif atau tidak. Silahkan diperiksa dulu di internal, kan begitu. Tapi kalau pendangan Anda sendiri minta agomodasi dalam fasilitas seperti itu, itu sudah tidak etik ya? Tidak etis, sama sekali tidak etis lah. Banyak menanggut DPRD bisa meminta fasilitas kepada mereka yang notabene, berkaitan dengan uang negara. Karena itu untuk membahas PI. Ya kita enggak paham itu ya? Tidak, itu membahas PI. Ya, saya enggak paham itu. Enggak paham soal apakah dia bahas PMI gas atau enggak, tetapi yang saya pahami. Kalau itu meminta fasilitas kepada mereka, itu secara entika, dia sebagai anggota legislatif dan semestinya mengontrol, dia menikmati. Ternyata kan begitu. Bisa disebut gratifikasi juga? Saya enggak paham, saya enggak bisa menyimpulkan begitu. Karena yang bisa melilai itu faktanya nanti pada saat diperiksa di, misalnya badan kehormatan misalnya gitu ya, DPRD. Jadi kita lihat aja di sana. Rekomendasi mereka kan bisa jadi apakah ini masuk unsur bias of power, ada unsur korupsi di situ atau tidak. Atau itu hanya cukup sebagai pelenggaran eti, kan begitu. Ya urusan internal BK. Sulaisi Amterraza. Sebagai apa, Bang? Ketua Apsi Jawa Timur.